Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Ya walaupun dia udah tau sebenernya jadwal mediasinya hari ini, tapi dia memang gak dateng Ya kalau dari aku sih memang dia gak pernah menghormati hukum aja sih Jadi kayak ya Kecewaannya seperti apa Cium? Kecewaannya seperti apa? Sebenernya lebih kepengen sepas selesain aja sih Bantu tuh aja Jadi udah saya tambahin ya, jadi ini memang harusnya dijadwalkan mediasi hari ini ya Minggu lalu udah dijadwalkan, udah disampaikan Jadi harusnya Kewajiban para pihak untuk hadir secara langsung Ya tidak ada alasan kerja-kerja gitu ya, karena udah dijadwalkan jauh hari Nah tiba-tiba kemarin itu diinformasikan ada agenda pergi ke Bali gitu ya dari tergugat Sementara penggugat sendiri itu banyak kerjaan gitu ya Banyak banget kerjaannya Dan berintikan baik untuk hadir, datang ke profil mediasi ini Menghormati pengadilan, menghormati proses gitu Jadi akhirnya kan ini tertunda-tunda gitu ya Jadi Kami sih tadi minta mencatat supaya ini pengadilan mencatat bahwa ini tiket burung gitu ya Tidak ada niat untuk menghadiri mediasi gitu Tahu sebenernya kan mediasi ini tujuannya untuk dipertemukan dua belah pihak gitu ya Apakah memang sudah bulat untuk cerai atau tidak Karena memang faktanya memang dua belah pihak sudah bulat untuk menghadiri gitu Jadi harusnya hadir gitu ya supaya prosesnya cepat Namun ini ditunda-tunda dan tadi akhirnya mediasi akan diadakan lagi di tanggal 25 Diberikan lagi kesempatan untuk Reza untuk hadir ya di tanggal 25 Jadi harapan kami sih kalau Reza tahu gitu ya Udah mendapatkan informasi hadirlah, datanglah gitu ya Hormatilah proses ini gitu ya Ini proses yang harus lewati gitu Kalau memang dua-dua belah pihak bulat untuk berpisah ya gitu Hormatilah prosesnya datang tanggal 25 Dia mengulur gak sih dia maksudnya untuk mengulur berperceraian? Harusnya sih memang dia menghormati ya prosesnya gitu ya Ini kan udah diinformasikan minggu lalu, sudah tahu gitu ya Jadi harusnya sih gak ada alatan-alatan yang lain gitu ya Klien kami juga ada kerjakan gitu Ini ya kalau kami lihat sih ini terindikasi ya Dia mengulur-mulur, mengulur-mulur gitu ya Saya gak tahu motivasinya apa mengulur-mulur ini Atau mempersulit klien kami dan lain-lain proses ini Kami tidak tahu, tapi kami harapkan dia kooperatif lah 25 datang supaya ini bisa diselesaikan dengan gerak Kalau dia gak datang gimana? Kalau tidak datang maka harusnya ditinggalkan gitu ya Mulai ke proses persidangan ya pokok perkaranya Ada hal lain mungkin terkait Kisuh orang ketiga selain kisuh orang ketiga Mungkin alasan siwe orang ketiga Ya untuk itu, untuk pokok perkara ya Klien kami tidak mau menyampaikannya secara langsung Saya sendiri sebagai kuasa hukum juga sudah saya menjelaskan semuanya Mengenai inti dari gugatan ini gitu ya Intinya memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan Ya rumah tangganya Dari awal pernikahan sudah terjadi pertikaian terus-menerus gitu ya Sudah Reza pernah ngajuin gugatan juga ya Kemudian ditarik berharap damai gitu ya Ternyata memang tidak bisa lagi berdamai gitu ya Mereka sudah ke psikolog berkali-kali gitu ya Sudah konsul berkali-kali Sudah mencoba untuk memperbaiki Tapi ternyata gagal gitu Jadi sejak Maret 2022 juga Mereka sudah tidak tinggal di rumah gitu Sudah pisah rumah Jadi itu yang menjadi pokok masalahnya Jadi untuk kebaikan kedua belah pihak Toh Reza nya juga sudah berikan bulat gitu ya Lain kami juga Kalau ini juga berikan bulat yaudah Di akhirin saja gitu Para pihak sudah sepatan Maaf gitu Menguatkan hatinya seperti apa Ciwan sampai di titik ini? Menguatkan hati dirimu seperti apa sampai di titik ini? Yang tidak pernah di ingini siapapun ya Kalau diri sendiri Ya improve Improve diri aja sih jadi lebih baik kalau saya tidak Mengganggu pekerjaan kah? Atau seperti apa? Enggak aku tetap harus profesional sih kalau masalah kerjaan Cuma ya karena itu Karena hadirannya harusnya aku udah kerjaan kan Cuma karena aku menghargai proses Untuk ini akhirnya aku undurin ke besok Jadi kayak semua Bisa cepat selesai aja ya Siapa untuk minggu depan untuk hadir lagi? Ya Bagaimana membuat nangis apa ya? Hah? Membuat sedih hari sedih Karena harus di Ya karena memang ini Tadi kan Bapak Ini kan sudah prosesnya sudah lama gitu ya Sudah Para pihak sudah ini sepakat untuk Ya kita akhirin dengan baik-baik sebenarnya Ini kan jadinya akhirnya nggak baik-baik gitu ya Kalau klien kami ini menangisi sebenarnya sedih Bukan karena Apa namanya ya Bukan karena Harus berpisah gitu Tidak gitu ya Karena memang Ini memang sudah pukusan bulat gitu ya Dan Seperti teman-teman ketahui juga Klien kami ini sudah cukup lama lah bersabar gitu ya Cukup lama berkorban gitu ya Cukup lama berinisiatif untuk memperbaiki gitu ya Dari awal pernikahan juga mencoba untuk memperbaiki berkorban terus lah gitu Sampai ini Harus ini pun juga Harus diginiin lagi gitu ya Mestinya Kita udah sama-sama berakhir dengan baik-baik gitu Tapi kenapa kayak dalam hati itu dikerjain lagi Kenapa nggak hadir hari ini gitu Itu yang bikin gedeg gitu ya Udah cukup lama berkorban Sudah diboongin gitu ya Jadi korban lah gitu ya Kemudian Ini juga harus diginiin lagi Sampai kapan berakhir Ini yang menjadi kesedihan lah Klaim kami gitu ya Kerjain terus Berlagi gitu Yang ditutup apa bang dari proses perceraian ini Selain ceraya Apa kata harta gunung ini atau yang Pada intinya Ini cuma hanya perceraian Karena ngomongin harta itu sudah sepakat mereka Jadi sebelum ada gugatan ini Para pihak sudah sepakat damai mengenai harta Jadi nggak ada ngomongin perempuan harta di gugatan ini Dan untuk kata gunung ini juga Itu sebenarnya kita bikinnya lebih ke kayak Aku juga nggak ambil hak apapun dari dia Jadi kayak aku lebih ke Ambil memang yang harta-harta aku Dia juga ambil semua harta dia gitu Jadi kayak Nggak ada aku ambil harta dia Atau dia ambil harta aku Atau dia ambil harta aku Nggak ada sepakat Ya itu sudah disepakat Sudah damai gitu ya Dibikinkan diakta notaris Sudah diserahkan gitu ya Dan tidak ada permasalahan akan itu Sudah duduk bareng gitu ya Baru kemudian masuk gugatan ini Tapi soal yang dibohongi berkali-kali Memang dari awal Emang titelnya seperti itu Cik Dibohongi tadi kan seperti disinggung Soal dibohongi berkali-kali Emang dari awal Ya tadi kan saya sebutkan Jadi klien saya ini korban gitu ya Korban lelaki lah Korban mulut manis gitu ya Jadi sudah cukup sering gitu ya Menjadi korban Sampai akhirnya diproses ini pun Korban lagi Gitu Ini Itu yang bikin gedek Dan sedih lah Kenapa harus Sampai kapan sih berakhir ini Dikerjain terus gitu Makanya Harapan kami tanggal 25 Ini bisa diselesaikan lah Hadir Dan klien kami juga Tanggal 25 itu Kerja sebenarnya Tapi Diprioritaskan untuk hadir tanggal 25 Kiwan masih ada komunikasi ya Masih ada komunikasi sama orang ini Udah gak ada sih Udah gak ada sih Udah gak ada sih Komunikasi Apa semua dari Kuasa hukum aku Kiwan dengan mediasi ini Ada peluang untuk rujuk lagi atau gimana? Enggak Enggak Gak ada Tadi sempet ada Pemunikasi online gak sih Waktu mediasi ini Dia dihukumin Tentunya udah disampaikan kan Kuasa hukumnya datang Minggu kemarin Lalu sudah diinformasikan Jadwal mediasinya Jadi sudah tahu dari minggu lalu Tapi tiba-tiba Ada acara Dia ngakunya ada kerjaan Gitu ya Kita minta besok Untuk mediasi Karena klien kami juga Cek jadwalnya Besok tuh kosong Tapi ternyata Dia bilang ada kerjaan Jadi akhirnya Udah mengalah Lagi-lagi korban lagi Klien saya Tanggal 25 Dan tinggi-tinggi Gitu kurang lagi Terasa cukup ya Aku mau ada urusan lagi Makasih ya Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih